Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi di channel kesayangan kalian dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin Sekilas Kesehatan Info dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin ini merupakan channel yang akan memberikan kalian informasi-informasi khususnya informasi kesehatan yang nantinya juga akan ada tips and trik seputar kesehatan dan juga aku akan ngebahas kasus-kasus yang pastinya masih berkaitan dengan media segitu guys maka dari itu apabila kalian tertarik, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload ya minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya itu akan ada video-video baru yang pastinya cukup menarik buat kalian semua guys maka dari itu jangan sampai ketinggalan gitu guys ya dan balik lagi nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Diketahui, peserta BPJS Kesehatan yang tidak termasuk penerima bantuan iuran dan BBI, itu wajib membayar iuran setiap bulannya tapi kalian tenang aja ya, telah dipastikan bahwa tidak ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2024 artinya, besaran iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2024 itu tidak naik dan juga masih sama dengan tahun sebelumnya dan berikut rincian iuran BPJS Kesehatan 2024 Pertama, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah terdiri dari pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri itu membayar iuran sebesar 5% dari gaji ataupun upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta Kedua, iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta iurannya sebesar 5% dari gaji ataupun upah per bulan dengan ketentuan, 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta Tiga, iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya ayah, ibu, dan juga mertua besarnya iuran yang dibayar sebesar 1% dari gaji ataupun upah per orang dalam per bulannya dibayar oleh pekerja penerima upah Empat, iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah seperti misalnya saudara kandung ipar, asisten rumah tangga, dan lain-lain peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar 42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 Khusus untuk kelas 3, di bulan Juli hingga Desember 2020 peserta membayar iuran sebesar 25 ribu sisanya sebesar 16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran Per 1 Januari 2021 iuran peserta kelas 3 yaitu sebesar 35 ribu sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar 7 ribu sebesar 100 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang kelas 2 sebesar 150 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1 5 iuran jaminan kesehatan bagi veteran perintis kemerdekaan dan juga janda duda atau anak yatim piatu dari veteran ataupun perintis kemerdekaan iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 3A dengan masa kerja 14 tahun mereka membayar iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah adapun pembayaran iuran BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaannya itu diaktifkan kembali berdasarkan perpres nomor 64 tahun 2020 besaran denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak dengan ketentuan jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan besaran denda paling tinggi itu 30 juta rupiah sedangkan bagi peserta PPU pembayaran denda pelayanan itu ditanggung oleh pemberi kerja oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wasan kalian dan seperti biasa sebenarnya ya kalian juga bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini ataupun kalian bisa komen-komen di luar konteks video ini juga boleh banget ya kalian langsung komen aja di bawah guys nanti juga aku akan balas semua komenan kalian gitu guys ya dan seperti biasa kalian bisa banget ya like video ini jika kalian suka cekin aja jika kalian gak suka share ke temen-temen kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini follow aku juga di instagram adddokter.andisetyawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax